Hai eruh sen ini solar solar sel juga untuk mekanisme dan teknis telah sangat menembak oleh bapak-bapak kita dan rekan-rekan kita sudah diberimu nanti mungkin akan dilakukan oleh Pak Carki tentang teknik-teknik dalam kegiatan menembak yang jelas pada peralatan menembak ini kita tidak boleh main-main yang penting serius ke mana pun nyawa kita nyawa rekan-rekan semua tergantung pada saat perlataan penolak senti jadi jangan main-main saya ingatkan kembali jangan pernah kita main-main dengan senjata api betul-betul serius diikuti Hai didengarkan apa yang menjadi alahan dari bapak-bapak dari instruksi karena yang berkuasa disini saya ini adalah instruksi ya siapapun dia tetap harus melaksanakan kegiatan menembak berulai nanti mungkin dari kita dari bapak-bapak itu bapak-bapak murid setelah Pak Nanti maka pun nanti dilanjurkan dengan PJU pun harus tahu secara menggunakan dan mengamankan senjata api kemudian nanti dilanjutkan oleh bulim ofnam yang memegang dengan serpi dan juga dengan oleh rekan-rekan yang lain silahkan kalau memang ada nanti kecepatan Hai nah semua kita nanti bagian untuk kegiatan berada menembak dan juga mungkin dari kalau bisa memungkinkan juga kita akan menggunakan senjata laras panjang yang cuma jenis P2 yang kita gunakan yang kita gunakan cuma jenis P2 untuk tes kalau memang memungkinkan kemudian untuk kegiatan nanti dimulai dari pada saat menembak yaitu ada berapa item yang dimanakan yang pertama serum 3 putir dan Hai mungkin ini saja yang dapat kami harapkan ataupun kami jelaskan sebagai pembukaan selanjutnya nanti akan kita minta langsung dari instruktur untuk menjelaskan mekanisme ataupun aturan-aturan yang yang harus kita laksanakan pada saat kegiatan badan lewat demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih saya kiri wabillahi 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 wabarakatuh selamat pagi hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak Kapolres Bapak Jandim Bapak Kapolres Bapak Ketua Perbankan Kencai Selatan para kabak para perwira-rekarekan yang akan melaksanakan latihan menembak pada pagi hari ini diizinkan kami dari berimaukompit rumur untuk memandu rekan dalam melaksanakan latihan saya disini sifatnya hanya mengingatkan kita punya aturan di lapangan tembak di lapangan tembak manapun tetap sama aturan jadi ada tiga hal yang memang harus kita perhatikan wajib dilaksanakan yang pertama itu safety safety yang kedua safety yang ketiga safety lagi jadi tiga hal ini safety itu yang paling diutama siapapun kita sehebat apapun kita menembak kalau safety nya tidak diperhatikan itu tetap dianggap tidak bisa menembak tidak mahir jadi tolong tiga hal ini dijaga nanti SOP nya saya sampaikan yang juga mimpinya sebenarnya banyak tapi tiga hal yang paling penting yang pertama sekali SOP itu kita selalu memperlakukan senjata sebagai senjata yang terisi jadi anggap senjata ini semua mau kosong mau berisi tetap anggap dia berisi itulah safety nya tadi jadi harus kita amankan kita kosongkan itu yang pertama yang kedua dilarang mengarahkan ke arah senjata ke arah manapun kecuali ke arah sasaran yang kita tembak jadi reka-reka nanti pada saat menembak pada saat nomong atau senjata persiapan di situ pegang senjata ke kiri ke kanan ke bawah pantas itu dilarang jadi kalau memang nanti ada meja kita taruh di meja kalau enggak tetap dalam holster itu yang kedua yang ketiga dilarang memasukkan jari kelunjuk ke reka-reka kecuali pada saat tempat jadi posisinya ini jari kelunjuk seperti ini enggak boleh masuk seperti ini mau senjata dalam keadaan kosong mau berisi posisinya harus dari kelunjuk Hai ada dua lagi namun itu enggak penting itu sudah ini yang dua yang terakhir itu kita harus memastikan bahwa keadaan latihan aman yang mudah-mudahan calon aman itu rekan-rekan untuk SOP nya di lapangan tembak harapan kami selama pelaksanaan ini wajib diikuti Hai jadi kita buat komitmen kalau memang ada yang menyalahi kami tegur jangan sakit hati ini demi keselamatan kita semua dan ini lapangan tembak tekan triggernya dengan pelan hanya itu saja salah ya untuk pegangan kalau tangan bahwa berapa butir percobaan penilaiannya berapa butir baik saya kira ini arahan dari kami untuk mempersingkat waktu mungkin ada yang mau ditanyakan tapi saya rasa nggak ada yang mau ditanyakan udah paham semua saya sifatnya hanya mengingatkan tas perhatiannya saya ucapkan terima kasih mohon izin siap setelah ini nanti silakan berkarakan nanti cari tempat yang nyaman-nyaman mati serahat nanti akan dibanggilkan satu-satunya untuk menghubungi lapangan jadi tidak ada yang sudah dati lapangan di selatan di luar ini silakan dengarkan cerahat ya jelas baik-baik untuk kesan acara kita hari sama-sama kita berdoa semoga kita semua dilumi oleh Allah SWT Allah SWT ya Allah SWT Allah SWT Tuhan yang wassa karena berkat ibarat rahmatnya kita masih berdua dengan kesempatan panjang umur sehingga dapat melaksanakan kegiatan yang menembak yang kita akan melaksanakan sebentar lagi kemudian salam-salam tak lupa kita jeniskan kerejaan Nabi besar Muhammad SAW karena berkat kejuangan beliau yang telah membawa umat musya dari alam kebodohan di alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sangat segera sekarang ini hai 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 hai